Intro Assalamualaikum Welcome to Dapur Cubit How's cooking today? Hari ini Dapur Cubit mau membagi resep Tumis Ikan Asin Jambal Roti Kita lihat yuk bahan-bahannya Bahan utamanya adalah Ikan Asin Jambal Roti Dipotong dadu ya The main ingredient is Ikan Asin Jambal Roti Cut into thighs Panaskan Minyak Heat the Oil Tabur tepung terigu Untuk menghindari percikan minyak Ketika menggoreng Spread flour to fight hot oil sprinkling Masukkan Ikan Asin Jambal Roti Yang sudah dipotong dadu Place in diet Ikan Asin Jambal Roti Goreng Ikan Hingga Matang Atau Berubah Warna Menjadi Coklat Cook the Fish Until Turns Into Brown Jika sudah selesai Bisa Disisihkan Then Put it aside Untuk menumis Panaskan lagi minyak Heat the Oil Untuk menumis Kita membutuhkan 7 siung bawang merah We need 7 cloves of shallot Sebelum lanjut Jangan lupa Untuk like Subscribe Dan comment Please kindly give us support By like Comment And subscribe Selanjutnya 5 siung bawang putih Then we have 5 cloves of garlic Lalu tumis hingga matang Saute until fragrant Masukkan daun salam Lengkuas Dan jahe Add bay leaves Keleng ale And ginger Masukkan ikan yang sudah digoreng Add fried fish Tambahkan gula Tambahkan gula Add sugar Iris cabai merah besar Slice red cayenne peppers Iris cabai hijau besar Slice green cayenne peppers Iris cabai rawit Slice bird's eye chilies Tambahkan sedikit air Add a little water Lalu aduk hingga tercampur Then stir fry Tambahkan peta Add bitter beans Masak sebentar Cook briefly Sudah selesai Dan siap untuk disagikan Turn off the heat And it's ready to serve Sub indo by broth3rmax Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Thanks for watching And see you on next video Bye Bye